Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya AmityTorzman 7 Kali ini kita akan membahas tentang Tutorial Adobe Flash Professional CS6 Membuat aplikasi Android Hello Dunia Pertama-tama pastikan sudah mempunyai Software Adobe Flash Professional CS6 Jika belum silahkan mendownloadnya Jadi jika sudah mempunyai Kita langsung saja membuka Adobe Flash Professional CS6 Kita tunggu beberapa saat Maka tampilan Adobe Flash seperti ini ya Tampilannya Kita pilih untuk Android Air for Android Air for Android Klik sekali saja Maka ini adalah tampilan kanvasnya Atau tampilan lembar kerjanya Pertama-tama kita Lihat dulu topiknya Membuat aplikasi Android Hello Dunia Jadi di aplikasi Android Hello Dunia ini Kita memerlukan beberapa komponen Yaitu adalah text tool dan rectangle tool Text tool adalah yang akan menyampaikan tulisan Dan rectangle tool akan kita gunakan sebagai tombolnya Jadi ketika rectangle ditekan Maka tulisan text tool akan muncul Yaitu tulisannya adalah Hello Dunia Jadi kita akan meletakkan dulu Disini Adalah text tool Klik kiri sekali Kemudian klik kiri sekali Kita panjangkan dari sini ke sini Kita tengahkan caranya Klik ini Format adding center sudah ditengahkan ya Setelah itu kita pilih Disini Dynamic text Jadi dynamic itu tulisannya bisa berubah-ubah Jika dia statis maka dia akan tulisannya diam atau tetap Kita pilih dynamic text ya Disini ada titik-titik-titik-titik-titik Kita akan membuat bardernya menggunakan Menggunakan selection tool Kita teksi dulu Klik sekali Kita pilih disini Namanya So, barder around text Jadi dia akan menampilkan bardernya Seperti ini Maka di setiap sudut akan ada Atau di setiap sisinya ada Garis berwarna hitam Selanjutnya kita akan membuatkan Sebuah tombol atau button Kita menggunakan rectangle Kita ubah warnanya menjadi warna Ini saja Kita klik dua kali Kemudian kita geserkan Pake ini Ketengah Aling horizontal center Pake ada automata sedekannya ketengah Kemudian kita akan ubah dia menjadi simbol Caranya klik dua kali Klik kanan Convert to symbol Button Kita berikan saja namanya simbol satu Terserah Mau membuatkan apa Yang penting Tanda saja Itu adalah button Untuk Button Tulisan ini Klik oke Kemudian klik dua kali Kita akan masuk Kita akan masuk Kedalam buttonnya Caranya klik dua kali ya Klik dua kali Maka kita akan berada di simbol satu Kita tambahkan Satu buah text tool Di atas ini Di dalamnya Kita ketikan Sebelum kita ketikan Kita ubah tulisannya menjadi warna hitam Kita ketikan menjadi sentuh Setelah itu Kita pilih section tool Untuk meletakkannya Di bawah Kita akan memberikan gede ke tengah Sudah ke tengah Ini dynamic text Ini dynamic text Kita ubah menjadi status text Status text Maka Hasilnya seperti ini Ini kita turun lagi Kita pergi ke scan satu Kita turunkan Sudah Kita pilih Fit in window Selanjutnya Kita akan memberikan setiap nama pada komponennya Ini stand name Ini stand name Di sini saya akan memberikan namanya adalah tulisan Tekan enter Kita pilih Kita pilih mouse Klik even Klik dua kali Maka otomatis Script kodenya sudah muncul Ini kita hapus saja Ini adalah komentar yang berwarna abu-abu ini Dan juga Di sini kita akan menghapus Kodingannya Ini adalah kodenya Kode yang bisa aktif Ini kode adalah kode aktifnya Dan sini adalah kode tidak aktifnya Ini adalah komentar ya Kita hapus saja Kita akan memasukkan kode baru Kita isikan saja namanya Tadi pastikan kita menghapal Stand name nya Stand name ini adalah tulisan Dan stand name ini adalah sentuh Kita masukkan semua kodingan Beberapa tulisannya itu Sentuh Titik Text Sama dengan Titik Hello Dunia Di sini sentuh Bernilai text Akan mendapatkan nilai Hello Dunia Jadi ketika Sentuh Di mouse klik atau disentuh Klik sentuh ini Otomatis akan Tulisan Hello Dunia ini akan muncul Di Dalam tulisan sentuh ini Ini bukan sentuh tulisannya Ini kita lihat tulisan Instant name ya Tulisannya Kita lihat Di sini ada instant name tulisan nanti Kita lihat di sini Instant name tulisan Jadi pastikan instant name tadi Harus kita hafal Baik-baik Jika tidak hafal Kita bisa melihatnya Di setiap sini Klik-klik Maka akan ada muncul di sini Untuk melihat kodingannya Kita klik kiri Klik kanan Action Maka Seperti ini Baiklah Begitu cara membuat Programnya Kita jalankan dulu Ctrl Enter Maka nanti tampilan Androidnya seperti ini Kenapa tulisannya seperti ini I own Di sini ya Ada pesan error Lihat Fonts Should be embedded for Any text That may be edited At runtime Other than text With the used Device fonts Setting Use the next The text Font embedding command To embed fonts Jadi caranya Klik kiri Kita pilih embed Sesuai dengan perintah tadi Embed Command Setelah itu kita pilih Di sini All Character range Kemudian kita klik OK Maka kita jalankan lagi Ctrl Enter Hasilnya seperti ini Kita jalankan Dan kita tekan sentuh Simsalabim Hello dunia Dan bagaimana caranya Supaya kita bisa Menjalankannya di Android Caranya kita Simpan dulu File Save Saya di sini Menggunakan Sebuah folder Android Flash Saya menggunakan Folder baru Yaitu adalah Hello dunia Nama foldernya Nama foldernya ya Di sini kita tulis aja Tulisannya Hello Dunia Tekan save Setelah itu Kita file Publish Kita pilih Certifikat Kita pilih certifikat Jika tidak ada Certifikatnya Kita buat dulu Create Pastikan certifikat kita simpan Di folder yang sama Pada apk tadi ya Kita create Kita isikan Publish Surnamenya Nama Publishnya Nama Pembuatnya Di sini saya menggunakan Amidev Tetapi jika Anda ingin Mendownloadnya Program-program yang saya buat Cari aja di Playstore Namanya Amidev97 Organisasi unitnya Kita menggunakan Amidev saja Organisasi name Amidev Di sini terserah ya Tidak ada larangan Dan countrynya Negara Kita pilih Indonesia Tekan I Tekan I Maka akan muncul ID Indonesia Password ini adalah Password sertifikat Jadi kalian harus Menghapalnya Baik-baik Saya akan mengisikan Password sertifikat Yang baru Jika sudah Kita mengisikan Certifikatnya Kita pilih Save As Kita akan menyimpan Di Folder Hello Dunia Tadi Validity Period Tidak ada Sertifikatnya Sudah 5 tahun Kemudian klik ok Sub-signate Certificate has been created Certificate sudah dibuat Klik ok saja Kemudian kita masukkan Password sertifikat tadi Password yang tadi kita buat Password yang tadi kita buat Dan kemudian Jika kita memilih ini Kadang-kadang Jika HPnya Tidak ada Air Apa Adobe Air Maka dia akan Error Tetapi jika Dia tidak mempunyai Kita pilih ini aja Get Air runtime from Google Android Market Jadi dia otomatis Ketika nanti Setelah install APKnya Dia akan mendownload Sebuah aplikasi Namanya Android Air Setelah itu Kita pilih lagi Di Sini General Fullscreen Auto Orientation Nama APKnya Hello Dunia Air Titik Hello Dunia Bisa juga menggunakan Your domain Bebas sih Saya menggunakan ini aja Setelah itu Kita pilih iconnya Iconnya 36x36 Cari Saya sudah menyebutkan Gambar 36x36 Jika ada tulisan seperti ini The icon must be copied To a folder relative to The root content folder To that It can be published Do you want to proceed Yeah Oke Saja Klik Maka folder Gambar tadi Akan dipindahkan Ke folder kita Klik oke Permisionnya Jika APK kita Menggunakan internet Kita checklist Jika menggunakan Write external Sorry Kita checklist Membaca tulisan Membaca Membaca dari telepon Kita klik aja Tapi jika kita tidak Menggunakan Apa-apa dari sini Kita abaikan saja Kita pilih lagi Bahasa language Kita pakai bahasa lingkungan saja Kemudian Setelah itu Kita publish Setelah kita publish Kita tunggal prosesnya Sampai selesai Maka akan seperti ini tulisannya Do APK WSPK Get Accessible Artinya APK sudah Apknya sudah dibuat dengan sukses Tetapi Warning Ocarat Peringatan Aplikasi Specific Permission Recruit in Apk.xml Klik oke saja Intinya Ini ada aplikasi Sudah kita selesai buat Kita lihat ke Foldernya Kita periksa Folder Tadi adalah Folder Disini Hello dunia Maka ada Apk nya Disini Tp nya Nox.apk Kenapa Tp nox.apk Saya menggunakan Emulator Nox.apk Emulator Nox ya Nox Saya menggunakan Nox Nih Nox Disini Saya sudah menyiapkan Emulator Namanya Amity197 Disini Saya sudah Menyiting Ukuran Ukurannya Nanti kita lihat Seberapa Besar Dan tingginya Ukuran Layarnya Ini Kita tunggu saja Loadingnya Nah Jika tadi Belum ada Adobe Air Nya Tadi Dia akan Error Kita hapus Dulu ya Kita Buktikan Kita Klik Hello dunia Tadi kan Kalau kita Sudah Setting Dia Disini Di Development Get I Runtime Jadi Ketika Selesai Install Apk Tadi Otomatis Google Nya Akan Mengarahkan Ke Adobe Air Tadi ya Kita install Dulu Hello Dunia .apk Install Lumayan Lama ya Tapi Tidak Lama Sebentar Lagi Selesai Lumayan Lama Juga Ya Sudah Nih Bisa Dibuka Open Kita Open Mako Otomatis Tadi Adobe Air Nya Kan Kita Pilih Ini Tadi Disini Get Iron Time From Google Android Market Jadi Ketika Selesai Menginstall Nya Kita Memerlukan Pihak Kedua Yaitu Adalah Adobe Air Tadi Saya Menyebutkan Adalah Android Air Tadi Saya Salah Menyebutkannya Ternyata Tulisnya Adalah Adobe Air Jadi Kita Install Ada Ada Adobe Air Kita Install Disini Pihak Keduanya Sekali Install Saja Install Kita Tunggu Proses Download Ternyata Ada Juga Yang Di Download Air Ini dia Oh Adobe Air Namanya Saya Sala Menyebutkannya Saja Di Adobe Saya Sebutkan Android Ternyata Ini adalah Adobe Air Kita Tunggu Saya 9 detik Lagi 9 detik Lagi Tadi Ukuran Layarnya Ukuran Layarnya HP Adalah 480 Kali 800 Jadi Di Di Dari Kita 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 Bisa Memilih Layarnya Tablet Telepon Atau Customize Kita Bisa Men-settingnya Dan Disini Kita Bisa Mengaktifkan CPU Mau Middle High Atau Customs Jadi Jadi Jika Kita Bermain Game Yang Terlalu Berat Kita Bisa Menaikkan CPU Custom Ataupun Sesuai Dengan Keinginan Kita Setelah Sudah Sepertinya Sudah Android Air Mana Dia Kita Jalankan Saja Dulu Programnya Halo Dunia Ini Masih Men-install Masih Men-download Masih Men-download Aduh Lama Sekali Kita Tunggu Saja Ya Sudah Jika Sudah Seperti Ini Kita Open Gak Usah Di Open Kita Abaikan Saja Kita Jalankan Halo Dunia Tadi Kita Hapus Halo Dunia Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Sentuh Halo Dunia Videonya Terlalu Lama Tapi Tidak Apa Step By Step Sudah Ketemu Sudah Dapat Eh Tadi Belum Masukkan Icon Sepertinya Tidak Terbaca Kita Install Lagi Ulang Halo Dunia Begitulah Begitulah caranya Membuat Aplikasi Android Halo Dunia Videonya Agak Terlalu Lama Tapi Tidak Apa Baiklah Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Selanjutnya Semoga Videonya Bermanfaat Dan Aplikasi Ini Juga Bisa Dijalankan Di Komputer Ini Halo Dunia Dan Disini Juga Halo Dunia Disini Menggunakan HTML Baiklah Sampai Jumpa Lagi